Ya, mau berusaha lalu apa saja strategi pemerintah untuk merebut pasar bebas ASEAN? Kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Pak Barul Khairi. Terima kasih Pak Barul sudah hadir di Money Report malam hari ini. Pak Barul, sebenarnya seperti apa sih peluang Indonesia kemudian untuk menghadapi pasar bebas ASEAN? Sebenarnya kita juga kalau bisa dilihat sekarang juga kita sudah berhadapan ya dengan banyak perusahaan asing dan masuknya perusahaan asing di Indonesia, Pak. Baik, kalau memang kita bicara mengenai ASEAN, memang kita perspektifnya memang kita harus lihat perdagangan ada tiga pilar. Pertama adalah barangnya sendiri, kemudian kita lihat dari jasa-jasa, kemudian juga investasi karena kita bersaing. Kalau kita lihat bahwa pada dasarnya bahwa untuk barang kita sejak tahun 2010 itu biar masuknya untuk ASEAN itu sudah terlendah jadi 0-5%. Namun, kita bukan berarti bahwa semua barang yang dari ASEAN itu otomatis tempat 0 atau 5%. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam konteks ASEAN tadi, dia tetap harus membayar biar masuk antara kalau barang-barang industri sekitar 15% rata-rata, barang-barang pertanian. Artinya tidak semua negara begitu ya, Pak? Tidak artinya begini, walaupun kita sudah punya kesepakatan namanya ASEAN Economic Community nanti 2015, tidak serta-merta barang yang masuk ke Indonesia itu 0 semua. Mereka harus memenuhi suatu ketentuan yang disebut dengan regional value content 40% ASEAN. Artinya, kalau nanti Malaysia mau ekspor ke Indonesia dengan menggunakan barang-barang yang diproduksi dari negara ASEAN, komponennya, kalau dia kurang dari 30-40% dari konten ASEAN-nya di sana, dia tidak bisa dapat 0, tetap dia membayar tarif yang normal. Nah, untuk itu kita juga, pemahaman kita bahwa kita masih ada ketentuan itu sendiri, masih memberikan ruang gerak. Sehingga ada penyerapan untuk produk kita juga ya, Pak? Betul, itu tadi. Jadi, tetap competitiveness itu masih bisa kita jaga, itu pertama. Tapi potensinya kita lihat bahwa sampai sekarang ini, ekspor Indonesia ke mancanegara itu 25% baru ditujukan kepada ASEAN. Kita masih punya potensi yang cukup besar untuk meningkatkan menjadi 40% dari total ekspor kita itu menjadi target. Nah, ini potensinya kita harus lihat bahwa 6 negara utama ASEAN di luar Indonesia itu masih sekitar 200 juta orang di sana. Dan daya beli mereka jauh lebih tinggi dari Indonesia, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand. Itu 200 jutaan masih. Tapi daya tarik kita sendiri? Ya, itu dulu. Kita juga harus bicara, kita ofensif dan kita defensif. Saya mau menekankan masih punya peluang. Dan juga negara-negara yang CLNV, negara-negara yang pertumbuhannya masih di jauh negara ASEAN lain, itu 180 juta. Dengan kebutuhannya yang pokoknya seperti kita. Jadi itu ada peluang-peluang kita di sana, misalnya barang-barang kebutuhan makanan, makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, kemudian rubber product, CPO, dan lain-lainnya. Itu juga yang menjadi kekuatan kita masih dibutuhkan di kurang lebih 300-400 juta masyarakat. Selain produk yang Pak Baru sampaikan itu, apa kemudian yang menjadi kekuatan kita sendiri, khususnya untuk menghadapi persaingan di ASEAN ini, Pak? Oke, jadi harus dilihat itu. Ini ada konteks yang tiga pilar yang harus dilihat. Ya, tadi baru satu pilar. Kemudian jasa. Nah, ini di sini kita punya. Nah, jasa di sini kita kurang lebih bahwa Indonesia punya kepentingan yang sangat besar. Karena kita bisa mengekspor tenaga kerja kita yang skilled ke negara-negara ASEAN. Namun mereka juga bisa tentunya melakukan ekspor yang sama. Namun memang untuk memenuhi persyaratan bisa, adanya penggerakan yang bebas di antara tenaga kerja di Indonesia yang skilled ya. Nah, tentunya di sini sudah ada 8 sektor yang kita setujui. Antara lain misalnya dokter gigi, dokter umum, arsitek, insinyur, nurse, kemudian ahli akutansi, kemudian ahli di bidang pariwisata. Kalau mereka memenuhi standar ASEAN, mereka bebas bisa bergerak. Tapi kemudian apakah dengan tenaga kerja yang kita miliki, mempunyai skill dan juga kemampuan yang bisa bersaing nanti di sana Pak, apakah itu juga kemudian sudah diawasi atau kemudian menjadi fokus dari pemerintah? Ya, tentunya. Tentunya kita lihat begini. Kita sekarang, Indonesia bertumbuhannya begitu pesat. Begitu pesat, kita melihat bahwa ketumbuhan misalnya dokter kita sekarang. Rasio antara dokter dengan masyarakat itu jauh sekali perbandingan dari yang kita harapkan. Pilot dengan pesawat, kita di sini kekurangan. Nah, kemudian untuk menginceturkan penelitian tersebut? Itu yang skilled ya. Yang skilled ya Pak, pilot, dokter, kita di sini kekurangan. Yang ahli ya Pak ya. Yang ahli-ahli. Ini perlu sektor-sektor ini segera untuk bisa memberikan pelayanan lebih bagus dengan masyarakat. Ya tentunya, kalau ada beberapa ahli-ahli datang, tentunya benchmarkingnya bisa, orang-orang kita juga bisa meningkatkan pelayanan seperti yang bagus itu. Jadi ada contohnya. Sehingga, nah ini menjadi penting untuk dapat mengangkat daripada pelayanan kita, publik kita sendiri di masyarakat. Jadi ada semacam studi banding juga begitu ya Pak Barul dengan kemampuan mereka. Jadi itu pertama, yang ketiga yang penting nih, potensi kita Pak. Kita bersaing ini. Baik. Bersaing untuk investasi di negara Asia. Nah, Indonesia tahun 2013-2014 di negara Asia ya, itu kita nomor tiga yang daya tariknya setelah Cina dengan India. Pak Barul, saya potong dulu, kita akan lanjutkan penjelasan tentang investasi di segmen berikutnya. Yang pemerintah tetaplah bersama kami di Mania Report. Anda kembali bersama kami di Mania Report, masih bersama dengan Pak Barul. Pak Barul, tadi menyinggung tentang investasi, belum sempat Anda jelaskan banyak. Tapi apakah kemudian investasi ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk merebut pasar di luar negeri begitu Pak? Betul, ini salah satu investasi menjadi hal yang penting ya. Karena dengan investasi tersebut, kita dapat jelas memasukkan satu adalah ahli teknologinya. Kemudian kita dapat menghasilkan produk-produk yang memang bisa memenuhi pasar internasional. Saya ambil otomotif saja. Otomotif dua tahun terakhir ini menjadi banyak pembicaraan karena tahun lalu kita bisa mengekspor 4,5 miliar USD mobil, terus kita hampir 200 ribuan unit, kemudian kita prediksi dua tahun mendatang menjadi 10 miliar. Sudah hampir menyamai CPO nanti. Dan itu jadi primadona. Itu tidak luput dari peningkatan investasi dari beberapa negara utama. Itu untuk dari segi infrastruktur pembuatan atau pembangunan? Contohnya, dari 2009 sampai 2014, Jepang itu naik investasinya 700 persen. Korea naik sekitar 700 persen. Jadi kalau Jepang dari 750 juta menjadi 4,3 miliar USD. Begitu juga ini. Kenapa? Karena memang Indonesia dianggap di negara-negara kawasan Asia yang lebih stabil dari segi politik, keamanan, dan juga kondusif untuk berinvestasi. Tapi Indonesia tidak sekedar dilihat sebagai pasar mereka saja kan Pak? Artinya bahwa kita juga produknya Pak. Justru itu. Mereka akan menjadikan Indonesia menjadi basis produksinya. Dan itu sudah kelihatan untuk berbagai produk-produk juga, elektronik dan lain-lainnya. Namun memang beberapa hal yang sedang kita lakukan dan di dalam pemerintahan Jokowi-JK ini memang permasalahan-permasalahan itu secara khusus ditangani melalui kebijakan-kebijakan yang pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Baik. Pak Bahrol, kalau mengenai kesiapan UMKM kita, itu terlepas dari kemudian investasi luar negeri begitu. Bagaimana dengan UMKM kita sendiri? Apakah sudah siapa bersaing dan beradaptasi nanti menuju masyarakat ekonomi ASEAN? Kita harus lihat UMKM-nya dari dua sisi ya. Ada UMKM yang memang sudah formal, ada UMKM yang informal. Nah ini harus ada dua. Nah kalau untuk UMKM yang formal tadi, pemerintah sudah cukup memberikan rambu-rambu bagi mereka untuk melakukan persaingan di antara negara ASEAN. Berbagai ketentuan yang kita lakukan adalah untuk menjaga keberadaan mereka sehingga mereka mampu. Antara lain adalah ketentuan-ketentuan kita, importasi saja. Jadi bahwa produk-produk yang kita boleh import itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan mengenai SNI wajib kita, itu wajib. Kalau produk Indonesia, di produk Indonesia itu sudah umumnya lebih mudah memenuhi SNI karena memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Produk yang import harus memenuhi. Kemudian untuk produk-produk elektronik, produk-produk konsumsi yang lainnya, itu mereka wajib mempunyai garansi. Kalau di produksi di luar negeri, dia harus mempunyai garansi berbahasa Indonesia. Wajib. Berarti ada standar khususnya apa ya? Ada standarnya. Dan juga label-nya. Tidak bisa di bahasa tertentu, dia harus bahasa Indonesia untuk konsumsi Indonesia. Nah, kita sudah memperkuat di aspek daripada pelindungan konsumen dan standarisasi. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ini yang formal? Kalau yang informal, Pak? Masih ada lagi yang formal. Yang penting adalah bahwa barang yang masuk ke Indonesia, itu ada barang itu dilarang, barang itu dibebas, dan barang itu dalam pengawasan dan diatur. Oke. Dengan demikian bahwa tidak serta-merta, mereka juga bisa impor karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, dengan persyaratan-persyaratan tadi, kita memberikan pengusaha UMKM yang informal tadi, kesempatan untuk bersaing di tataran yang... Sehingga pemerintah sangat-sangat gencar untuk melakukan pengawasan di lapangan. Dan mereka juga tergerak untuk meningkatkan kualitasnya begitu ya, Pak? Oke, kalau untuk informal sendiri seperti apa, Pak? Oke, informal sendiri ada berbagai upaya untuk tentunya mengangkat mereka, untuk mendorongnya dengan skema-skema. Jadi memang pengembangan daripada UMKM yang sekarang, UMKM yang informal, UKM ya, terutama yang informal ini tentunya ada berbagai skema, misalnya KUR. Kredit usaha. Kredit usaha. Kemudian yang juga besar adalah peranan daripada misalnya perbankan dunia usaha ya. Itu dengan CSR-nya mereka, CSR-nya untuk membantu kompetensi daripada dan pemasaran daripada sektor-sektor yang informal tadi. Nah, ini juga bukan hanya sudah, hampir di seluruh kementerian mempunyai program-program yang ditargetkan untuk itu. Baik, artinya bahwa kemudian kita harapkan menuju masyarakat ekonomi ASEAN ini bisa menjadi pecut bagi kita yang di dalam negeri khususnya ya, untuk meningkatkan produksi kita dan meningkatkan pembangunan infrastruktur kita. Dan kita selalu menjadi daya tarik tidak hanya dari segi pasar kita, tapi produksi kita sendiri. Terima kasih Pak Barul sudah bergabung bersama kami di Money Report. Terima kasih Pak Barul.